Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Buya. Saya sudah kerja. Nah, dalam sholat, di dalam pekerjaan tersebut, kita biasa bergantian. Nah, terkadang ketika saya sholat, mendapati karyawan lain yang untuk biasa melaksanakan sholat berjamaah. Dan terkadang saya juga tidak mendapati orang untuk melakukan sholat berjamaah. Dalam arti, kadang saya sendirian. Kadang saya ingin melakukan sholat berjamaah. Dan kadang saya menunggu orang lain datang agar bisa melakukan sholat berjamaah. Dan itu masih dalam jam kerja. Apakah itu termasuk dosa? Dan ketika kita sholat dalam jam kerja, apakah hendaknya kita dipercepat, ringkas, atau sesuai dengan pelan-pelan agar lebih khusyuk Buya? Terima kasih, mohon pencerahannya, dan mohon doanya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muslimuna ala syurutihim. Islam mengajarkan, seorang Muslim itu hendaknya selalu senantiasa menuhi perjanjiannya. Kalau perjanjiannya kerja, ya kerja dia. Selagi masih diberi waktu untuk melakukan sholat. Tidak boleh kita melanggar waktu kerja, lalu dia sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu waktunya kan terbentang. Dari masuk adhan sampai masuk waktu sholat berikutnya. Jangan dengan hawa nafsu juga. Jamaah ini, jamaah. Jadi adhan langsung keluar, padahal dia masih kerja. Masih jam kerja. Menunjukkan kalau dia kurang ilmu. Lalu bagaimana caranya? Ya sudah, kita buat grup dong nanti semua karyawan ini setelah selesai langsung sholat berjamaah. Dibuat program baru dong. Tapi kalau semuanya melanggar, tidak boleh itu. Itu menuhi hawa nafsu. Biar menurut Mahatma Muhammad mengatakan sholat, jam awajib tidak harus. Jam itu adhan langsung. Setelah adhan langsung melakukan sholat. Tidak. Tidak harus seperti itu. Memang dalam madhab ulama mengatakan waktu fadilah keutamaannya agar kita setelah cepat terbebas dari kewajiban memang ada itu. Cuma bisa jadi lebih baiknya adalah mundur sedikit. Jadi tolong ini gak bisa. Seenaknya sendiri. Wah ini jamaah nih. Sudah komat loh. Padahal kita masih jam kerja. Kerja dong gak boleh. Kita makan gaji kok. Jadi jangan hawa nafsu gak boleh. Berarti selesaikan dulu kerjaannya sesuai dengan jam yang sudah disepakati antara kita dengannya. Kalau kita ingin menjebol, minta izin dong sama yang punya waktu, yang punya kerjaan. Bahwa saya mengintak maju sedikit boleh enggak. Apa untuk jamaah? Kalau begitu. Kalau enggak ya sudah lah. Berarti kita sepakat. Hei teman-teman. Komat kan jam 12 kurang seperempat. Jam 12 kurang seperempat. Komat jam 12 kurang seperempat. Tapi kerja kita sampai jam 12. Jam 12 kurang seperempat. Akhirnya kalau kita menyelesaikan kerjaan, kita gak dapat bagian. Gimana? Lari. Gak boleh. Mending ngomong yuk kita setelah selesai kerja, kita berjamah barang-barang. Hebat dia malah memprogram dengan program yang baru lagi seperti itu. Gak boleh seenaknya. Orang muslim harus jujur dong. Kecuali bos gak memberi waktu sholat. Gak boleh sholat pokoknya. Kalau gak boleh sholat ya sudah. Langgar dong. Karena apa? Urusan dengan Allah. Cuman ya itu. Dipercepat. Setelah itu apa? Pindah kerja. Jangan kerja di situ. Kerja sholat gak boleh kok. Selat jamaah kok gak boleh ya. Ini harus memberi waktu untuk berjamaah. Dan jamaah ya sebisa mungkin yang di masjid. Cuman kalau mungkin di masjid itu perlu waktu yang jauh, waktu yang banyak. Maka mending di perusahaan tersebut dibuat satu grup berjamaah. Dan itu juga punya fungsi mengajak yang lainnya agar bisa sholat berjamaah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi